Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa Papua di depan kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat berujung ricu. Kericuan pecah ketika polisi hendak membuka blokade jalan yang dilakukan para pengunjuk rasa di perempatan jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kami Siang. Polisi berusaha membuka blokade agar para pengendari dapat melintas. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Beruntung kericuan berhasil deredam dan tidak berujung pentrokan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Papua Sejabodetabek dan Forum Orang Asli Papua. Mereka meresah Komisi Pemilihan Umum untuk mengeluarkan regulasi khusus agar seluruh kepala daerah di tanah Papua dijabat oleh putra asli Papua. Mulai dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati. Desakan politik tersebut dinilai masa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua. Ini meminta kepada KPU untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan proteksi hak orang asli Papua di dalam pekelak-pekelkada nanti. Jadi gubernur, bupati, wali kota harus orang asli Papua. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya Undang-Undang Otus dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Terima kasih.